Pintu 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 Ayo Kenapa teh Kenapa teh Nggak mas 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 Sebagai warga negara Indonesia yang baik, aku mengikuti prosedur hukum agresi. Sampai sekarang masih menunggu panggilan dari polisi, belum ada sampai saat ini. Teh, terus kemarin katanya ada pria wanita lain yang Yesinta itu orang ketiga, benar gak sih Teh? Yang pas kemarin itu Teh? Ya salah satunya itu. Oh itu, jadi benar ada orang ketiga Teh? Terus gimana Teh buat kelanjutan hukum, ini kan masih terus berjalan Teh? Ya, apa, kelanjutan apa, proses? Proses kecerayannya Teh, mohon doanya apa gimana Teh? Ya yang pasti aku mohon doa dari teman-teman media semuanya, mudah-mudahan sidangnya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan pengennya setelah sidang selesai, setelah otak lalu, pengennya ya kita urus anak sama-sama, walau bagaimanapun anak butuh perhatian ibunya, butuh perhatian juga ayahnya gitu kan. Jadi aku sih pengennya ke depannya ya kita kembali menjalin silaturahmi lagi aja gitu, karena walaubagaimanapun ada anak gitu, jadi itu yang harus kita jaga sih. Teh, soal laporannya Teh, yang ini Teh, yang ibu Atin katanya laporin adiknya itu, itu tanggapannya gimana Teh? Tadi udah dijawab ya. Mungkin Teteh pasang badan nggak nanti setelah mereka? Ya, aku sama adik aku sih ngikutin prosedur hukum aja, jadi masih menunggu panggilan dari polisi kan belum, sampai saat ini belum. Ada niat mungkin Teh buat mendamaikan kedua belah pihak Teh? Kita lihat nanti ya, soalnya aku juga belum bicara sama lawyer aku juga gitu, jadi kita fokus ke perceraian aja dululah gitu, soalnya kan jangan merempet kemana-mana gitu. Soalnya ini juga kan aku juga udah dapet ancaman baru lagi gitu, kan adik aku dilaporin ke polisi, terus orang tua aku juga diancang mau dilaporin ke polisi juga gitu. Jadi ya aku santai aja sih gitu, kalau memang kita nggak salah, kenapa mufti takut gitu. Teh 20 tahun kan dicerai terus udah gitu adik juga dilaporin, terus gimana Teh perasaannya Teh? Yang pasti ya sedih gitu kan, mana nggak ada sih orang mendapat cobaan, mendapat ujian hidup yang sedih gitu. Ya aku sih lebih sabar aja, ikhlas aja gitu, mudah-mudahan selalu dikasih kekuatan, mudah-mudahan selalu dikasih kekabaran. Yang jelas yang selalu menguatkan aku adalah anak dan aku bersyukur banget sekarang ada anak di samping aku. Jadi aku lebih semangat aja sekarang menjalani hidup aku, aku lebih tenang dan lebih bahagia sekarang gitu. Setelah yang orang ketiganya sih Teh itu dari kapan sih Teh adanya Teh? Aku nggak bisa terlalu banyak ngomong masalah. Yang jelas penyebab perceraian banyak hal. Teh setelah 20 tahun nih Teh sekarang kan cerai nih, gimana nih Teh yang ngejalanin kehidupan barunya Teh? Alhamdulillah lebih tenang, lebih bahagia. Jadi apa ya, nggak ada tekanan dari seseorang gitu kan. Jadi ingin melakukan apapun berdua sama anak gitu. Jadi lebih happy aja. Nggak ada rasa ketakutan yang biasanya kan suka. Ada dulu takut diomeli, takut dimarahin, takut gimana gitu. Kalau sekarang lebih sampai. Jadi seperti itu. Udah ya, cukup. Aku ada seperti ini lagi. Terima kasih nih. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.